Pemirsa Kementerian Agama Kota Cimahi akan memberangkatkan calon jemaah haji sebanyak 552 jemaah. Rencananya keberangkatan calon jemaah haji tahun 2019 akan dibagi menjadi dua gelombang. Sebanyak 552 calon jemaah haji asal Kota Cimahi telah memasuki tahap akhir. Gelombang pertama pun dijadwalkan akan berangkat pada 15 Juli 2019, sedangkan gelombang kedua menyusul pada 1 Agustus 2019 mendatang. Untuk gelombang pertama, Kementerian Agama Kementerian Agama Kota Cimahi akan memberangkatkan sebanyak 402 calon jemaah haji dan 148 calon jemaah haji sisanya berangkat pada gelombang kedua. Keberangkatan pun rencananya akan dilepas langsung oleh Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna di Armid Cimahi. Yang akan diberangkatkan pada tahun 2019 ini berjumlah total seluruhnya 552. Semuanya akan diberangkatkan dari Kota Cimahi. Banyaknya jumlah pendaftar haji dari tahun ke tahun, membuat para pendaftar harus rela menunggu kurang lebih 10 tahun. Itu yang dirasakan salah satu warga Kota Cimahi, Lilis Listiani. Dirinya yang mendaftar pada 2013 harus rela menunggu hingga 2023 untuk dapat berangkat ke Tanah Suci. Warga berharap pemerintah dapat mencari cara untuk memperbanyak kuota haji agar calon jemaah tidak harus menunggu terlalu lama. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV